Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview PLTS yang saya bangun di rumah Seperti apa ikuti terus video saya dan jangan lupa untuk subscribe bagian belun dan like videonya Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya terus di Giripur Nama Channel Oke jadi inilah panel surya yang saya miliki Jadi saya membangun PLTS model off-grid Jadi kalau off-grid itu adalah independen Listrik yang dihasilkan oleh PLTS akan disimpan di baterai Dan bisa kita manfaatkan menjadi satu daya dari kebutuhan rumah tangga misalkan Sedangkan model on-grid itu bedanya Panel surya terintegrasi dengan listrik internal dari rumah Ya sehingga memberikan kontribusi daya Dari jaringan listrik rumah Ya itu butuh wattmeter eksim ya Kalau menggunakan tipe on-grid Jadi kalau off-grid ini saya tidak butuh meter seperti model eksim tersebut Ya jadi protes saya ini dibangun menggunakan 4 panel surya Yang masing-masing berkekuatan 120 watt peak Ya 120 WP Yang artinya setiap panel surya ketika mendapatkan sinar matahari puncaknya itu mampu menghasilkan daya sekitar 120 watt Ini dikalikan 4 sekitar 480 watt Panel surya ini saya pasang secara paralel Karena saya menggunakan sistem 12 volt Untuk menghidupkan inverter yang saya miliki Input di 12 volt Dan lampu-lampu DC yang saya miliki juga di 12 volt Sehingga saya menggunakan sistem 12 volt Kita lihat Bagian bawah tabelnya Itu ya Saya paralel Sehingga keluarannya masih 12 volt Saya belum meletakkannya di atap rumah Agar saya mudah untuk melakukan eksperimen Nah untuk bagian lainnya dari sistem PLTS ini adalah kontrolernya Ini dia kontrolernya Yang dari panel surya Di seri saya menggunakan kabel berwarna hijau Kabel panel surya Para pengembang PLTS tidak disarankan untuk jangka panjang Kita bisa menggunakan kabel yang lebih baik lagi Nah ini adalah bagian kontrolnya Terdiri dari SCC namanya Yang ini ya Ini SCC Saya menggunakan fitur MPPT SCC Solar Charge Solar Charge Controller Terdiri dari SCC ini Saya gandingkan dengan timer Nah timer ini saya gunakan untuk mengatur Agar aktif untuk menyalakan lampu luar Di sore hari Dan akan mati di pagi hari Nah ini saya bisa setting disini Ini DC ya Terus ini terminal kabel Ini wattmeter Untuk melihat Berapa daya yang dihasilkan oleh panel surya Ini MCB DC Ya dari panel surya Saya menggunakan dua Ya positif dan negatif Ini adalah Wattmeter Yang menunjukkan Berapa kapasitas baterai Baterai saat ini Nah unit ketiganya adalah Baterainya itu sendiri Saya akan tunjukkan ya bagian bawah Itu dia Saya menggunakan dua baterai Kering Ya Ini memang baterai Dikhususkan untuk panel surya Biasanya digunakan di BTS-BTS Setiap baterainya ini Berkapasitas sekitar 100 Amper Saya parallel Menjadi Keluarannya 12 Volt Kembali lagi ke controller Nah mengapa saya menggunakan MPPT Atau SCC model MPPT Jadi kelebihan Solar charge controller Atau SCC model MPPT itu Adalah dia memiliki kemampuan Untuk melakukan Penguatan Daya ya Sebagai contoh disini Daya yang dihasilkan oleh Panel surya itu sekitar 106 Ya bergerak itu 107 Nah ketika Malu Solar charge controller ini SCC ini Akan Dikuatkan Yang hasilnya Menjadi 135 Ini 143 Karena inputnya menjadi 14 ya Yang ditingkatkan dayanya Jadi Mempunyai Mampuan untuk meningkatkan daya Sehingga Baterai akan cepat keisi Nah model lainnya dari SCC ini adalah model PWM Seperti ini Ya Kalau ini Tidak punya kemampuan untuk Meningkatkan daya ya Dari masukan dari panel surya Dia hanya melewatkan saja Ya memanage Dari panel surya Gak stabil Untuk dijadikan Alat pengisi Gaya baterai Ya Cuma sudah Input timer di dalamnya Jadi kalau menggunakan ini Tidak perlu lagi timer Seperti ini ya Mengapa saya menggunakan SCC juga Agar Baterai Yang saya gunakan Nanti ya Di siang hari itu Saya akan maksimalkan Untuk Dapat Men-supply inverter Ya Jadi saya sudah Memiliki inverter Input 12V Dengan daya Stabilnya Di 800W Ya Sehingga nanti Kedepannya saya ingin Menggunakan inverter itu Untuk menghidupkan Beberapa perangkat elektronik Di dalam rumah Di siang hari Yang dimiliki Biaya penggunaan Di si PLN Ya Ini Akhirnya Ini ya Isi dari Kontrol Panel Surya Yang saya miliki Saat ini Saya gunakan Untuk menghidupkan Beberapa Lampu luar Ya Saya akan tunjukkan Lampunya Mana saja Lampu pertama Kurang lebih Ini 10W Dayanya Saya gunakan Di Saung Buat penerangan Saung Tempat juga Saya meletakkan Kontrol Dari Panel Surya Lampu Kedua Ini ya Kisaran 20W Eh maaf Ini masih juga 10W Kurang lebih ya Saya gunakan Di Depan Teras Umah Nah Terus Belakang Ya Ini 20W Fisiknya Lebih besar Nah Yang Berikutnya Ada di dalam Nah ini adalah Lampu yang keempat Dari Luar Saya menggunakan Kabel Kedalam Satu setengah In Kenapa saya menggunakan Satu setengah In Karena Kabel ini jadi Backbone untuk Aliran listrik Kedalam rumah ya Meskipun masih Menggunakan Sistem DC Ini Lampu keempat Ini ada Dua Sakar Dan Lampu kelimanya Adalah Ini Ya Menggunakan Daya 20W Juga Kalau yang Ini 18W Yang ini 18W Ya 20 18 Di luar Di luar tadi 10 10 Dan 20 Ya Jadi Panel Surya yang saya Bangun ini Baru dimanfaatkan Sekitar Untuk Menyalakan 5 lampu Dengan kapasitas Total 78W Kurang lebih Ya Sehingga Tidepannya Saya ingin Memanfaatkannya Menggunakan Converter Ya Untuk Menghidupkan Perangkat elektronik Di dalam Rumah Sebagai Gambaran Berapa sih Biaya yang Sudah saya keluarkan Untuk Membangun Panel Surya ini Ya Untuk Harga Panel Suryanya Sendiri Kapasitas 120WP Ini Kurang lebih 500 ribuan Satu Lembarnya Itu Belum Termasuk Ongkos Kirim Saya belinya Langsung Per Dua Lembar Silahkan Dikalikan Terus Disini Ada SCC Model MPPT Ini Harganya Kurang lebih Satu Jutaan Satu Komadua Kalau Enggak Salah Ya Ini Kapasitas 60A Sedangkan Ini Wattmeter Kalau ini Wajib ya Perangkat Wajib Harus Ada Kalau ini Enggak Ini Opsional Timer Juga Opsional Ya Kalau Wattmeter Ini Harganya Sekitar Seratus Seribuan Sedangkan Ini Timer Sekitar 50 Ribuan Ini Itu 20 Ribuan Kalau Enggak Soalnya Ini Juga Enggak Wajib Wajib Terus Disini MCB Satunya 50 Ribuan Kalau Ini Murah Sekitar 20 Ribuan Nah Untuk Baterainya Sendiri Itu Kisarannya Untuk Satu Baterai Itu Ini Bekas Ya Itu Sekitar Satu Jutaan Plus Kabel Kabel Itu Kurang Lebih Sekitar Gambaran Gambaran Dari Biaya Yang Saya Keluarkan Untuk Memangun Panaman Surya 200 Amper Perjam Kalau Melihat Basic Baterainya Kalau Melihat Panasuryanya Tadi 480 Watt Per 480 Watt Peak Nah Ini Adalah Inverter Belum Saya Pasang Karena Saya Butuh Kabel Dulu Kedalam Ini 1600 Watt Itu Tarikannya Ya Jadi Kalau Untuk Kontinus Output Power Itu Sekitar 800 Watt Jangan Dilihat Ininya Judulnya Power Inverter Ini Sudah Sudah Keluarannya Sudah Bentuk Sinus Sesuai Dengan Jaringan Listrik PLN Input 12V Ini Belum Saya Pasang Tapi Saya Sudah Siapkan Ini Butuhkan Ketika Ingin Merubah Kita Ingin Merubah DC Dari Aki Menjadi AC 220V Nanti Saya Akan Gabungkan Kedalam Kotak Kontroler Ya Itulah Kira-kira Review singkat Dari PLTS Off Grid Yang Saya Bangun Mudah-mudahan Ini Menjadi Semacam Gambaran Buat Anda Yang Mungkin Ingin Membangun PLTS Serupa Hitung-hitung Untuk dapat Menghemat Listrik Terima kasih Sudah Menonton Video saya ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Di kesempatan yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax